Sekarang kita lanjut, kita akan pergi ke tempat dan explore Tokyo. Oke, let's go. Welcome to Japan. Hi, good people. Jadi sekarang saya lagi ada di tokonya Landang. Apa ya? Hedgehog, ya kalau Inggris ya. Hedgehog. Dan di sini namanya ke Jepang, di Tokyo. Jadi kalian tuh bisa main, jadi ada cafe-cafe unik gitu. Dan ada binatang-binatang di sini. Nah, kali ini saya ke tempat Landang karena unik ya. Ada juga kucing, ada anjing, ada banyak-banyak sekali yang bisa kalian pilih. Dan saya memilih Landang di sini. Dan oke, takut sih tadi gimana ya? I cannot do it. Serem, butir tuh. Tidak apa, Pak? Main-main. Hati-hati ya, soalnya tajam. Jadi kita pake glove. Nah, good people untuk... Eh, bag. Nah, good people untuk harganya itu Rp 1.600.000. Nanti kalian kali aja ke Indonesia. Itu udah sama teks dan ada makanan buat mereka. Oke, jadi nanti kita lihat apalagi yang kita bisa lihat-lihat ya. Saya mau main-main dulu sama mereka. Di sini banyak. Mereka kalian lihat, banyak Landang. Oke. Terima kasih. 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 So, enjoy sama kucing di sini, nanti kita lihat apa aja yang ada di Tokyo, okay? Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hi, good people. Jadi sekarang saya lagi ada di Shibuya Crossing. Ini merupakan tempat yang sangat famous ya di Tokyo. Dan kalian bisa lihat kenapa sangat terkenal. Lihatlah banyak sekali orang yang menyebrang di sini. Banyak yang menggunakan untuk selfie foto-foto dan post mereka di punya Instagram atau dimanapun itu. Jadi ya sekarang saya juga mau menyebrang. Oke, so let's go. Terima kasih. 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 Nah, good people kalau kalian datang ke Tokyo, kalian bisa mampir ke Isakaya. Nanti saya tulis nama restorannya. Ini tuh restorannya sangat tradisional sekali ya. Jadi dia kayak pub. Jadi kalian bisa makan, minum, terus bisa langsung lihat kitchen-nya. Jadi dia kayak pub gitu ya. Jadi menarik sekali dan kita mau coba makanan tradisional Jepang. Makanya kita datang ke sini. Mungkin buat teman-teman yang udah tahu pernah makan di sini, ini recommended. Terus kalau yang belum tahu mungkin kalian bisa datang di sini. Dan makanannya ya makanan Japanese food gitu. Jadi buat teman-teman nanti kalau kalian mau datang di sini, nanti saya tulis alamannya. So ya, nanti saya akan menunjukkan ya makanannya. Oke, selamat makan. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.